Intro Timas Indonesia memang masih merangkak perlahan untuk menunjukkan kualitas dan kebolehan di kancah internasional. Salah satu mimpi besar untuk bisa berlagak dalam kompetisi sepak bola paling akbar di muka bumi ini pun mulai semakin dekat digenggal. Menyusul menetapnya langkah pasukan merah putih ketika menapaki tangga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan merah putih di bawah komando pelatih Sinteyong berhasil membuka mata dunia, memberikan pesan dan sedikit ancaman bahwa ada negara bernama Indonesia yang punya pemain-pemain bertalenta ataupun ketertarikan kuat terhadap sepak bola. Melansi dari laman PSSI, Indonesia hadir sebagai debutan dengan peringkat terendah kedua, Menantang para Raja Asia yang sudah menjadi karyawan tetap ajang Piala Dunia seperti Jopang sampai Australia juga tak diperhitungkan layaknya tim yang lain, tim nasi Indonesia siap bertarung dan melebarkan sayapnya. Tak apa direndahkan, Indonesia memang tidak perlu banyak bicara langsung saja buktikan. FIFA menyebut tim nasi Indonesia saat ini memiliki penuh harapan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perpaduan antara talenta-talenta menarik dan para pemain berpengalaman menjadi alasannya. FIFA menyadari meningkatnya jumlah peserta Piala Dunia 2026 menjadi 48 membuka pintu semakin lebar bagi negara-negara yang biasanya tidak terlihat di panggung global. Ya, Indonesia adalah salah satunya. Sejak debut pada edisi 1938 di Perancis, skala berlaga sebagai Hindia Belanda, Indonesia tak kunjung mampu kembali mengikuti pesta sepak bola terbesar dunia itu. Ya, namun kemungkinan untuk mematahkan penantian selama 88 tahun di musim ini sangatlah nyata dengan si merah putih berhasil mencapai putaran ketiga kualifikasi untuk pertama kalinya sejak 2014, tulis FIFA. Undian untuk putaran ketiga sudah dilakukan menjadi tiga grup. Tim nasi Indonesia masuk ke grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain. Dua tim teratas dari tiga grup yang berjumlah enam akan langsung melolos ke putaran final turnamen, sedangkan peringkat ketiga dan keempat akan melaju ke putaran keempat. Menurut FIFA, mencapai keduanya tidak akan mudah bagi Indonesia dengan hanya Kuwait di ranking 137 yang berada di ranking FIFA terendah dari seluruh tim. Sedangkan FIFA utama di grup yakni Jepang dan Australia berada 100 tingkat lebih tinggi dari peringkat 134 Indonesia. Namun tim nasi Indonesia sudah membuktikan bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan peringkat yang tertulis di atas kertas itu. Squad Geruda punya perpaduan unik antara pemain muda dan berpengalaman dengan masuknya pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridong, Witan Sulaiman yang memberikan dorongan besar, kata FIFA. Ketika pemain muda itu lanjut FIFA berperan penting dalam membawa Indonesia mencapai babak 16 besar di Piala Asia 2023 dan semifinal Piala Asia U23 2023 menambah tenaga tim yang diisi pemain berpengalaman seperti Jordi Ahmad, Tom Hei dan juga Sandy Wells. Di pinggir lapangan, pelatih Sintayong juga memberikan dampak yang tidak terlupakan bagi bangsa ini sejak pengangkatannya di tahun 2020, ujar FIFA. Ya, penerapan taktis dan pendekatan berkepala dinginnya sudah membuat Indonesia naik hampir 40 peringkat di ranking FIFA sementara penampilan Piala Asia tahun ini sangat mengesankan terbaik bagi bangsa itu sampai sekarang. FIFA memaklumi optimisme para pemain Indonesia yang semakin memuncak menjulang dimulainya putaran ketiga kualifikasi pada 5 September 2024 sampai 10 Juni 2025 seperti diungkapkan oleh Bek J. Itses yang bertekad membawa squad Garuda menjadi tim yang disegani di kancah global. Ya itulah yang kami coba lakukan. Kami berupaya untuk menempatkan Indonesia di petang sebagai negara sepak bola kata Itses kepada FIFA awal di tahun ini. Dan menurut saya Indonesia sudah memiliki generasi-generasi yang baik dan kami berusaha untuk meningkatkannya setiap hari dan setiap tahun. Ujarnya lagi. Ya lolos keputaran final di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat tentu akan mendukung klaim dari Itses tersebut. Ya kalau tim merah putih bisa melanjutkan momentum positif yang sudah dibangun selama ini ya kita bisa menyebut Indonesia kembali ke panggung terbesar untuk pertama kalinya di era pasca perang tandas FIFA. Ya tim nasi Indonesia akan memulai perjuangannya dengan bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September 2024. Lima hari kemudian bersiap-siap menjemu Australia di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya. Skuad besutan Sintayong akan melakoni total 10 lagar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kalau mampu memetik poin penuh dari Bahrain dan China maka Indonesia punya kesempatan besar untuk finish di posisi ketiga atau keempat kelas men Group C. Sementara itu oleh Romani sudah lama muncul sebagai sosok pemain keturunan yang diharapkan bisa memperkuat tim nasi Indonesia. Namun kini hadir nama baru yaitu Justin Mathieu. Justin Mathieu muncul sebagai penyerang keturunan baru yang disebut tertarik dinaturalisasi menjadi WMI. Bahkan dikebarkan saat ini ia sudah terbang ke Indonesia. Justin Mathieu memperlihatkan momen ketika dia berada di pesawat dalam perjalanan dari Belanda ke Indonesia. Dalam keterangannya Justin menyertakan emotikon bendera Belanda dan Indonesia dengan anak panah dari Belanda ke Indonesia. Meski juga sinyal itu bisa diartikan lain seperti mungkin Mathieu hanya ingin berlibur ke Indonesia dan sedang melakukan perjalanan dari Belanda. Tapi kehadiran Mathieu menjadi sinyal positif untuk menambah kekuatan lini depan tim nasi Indonesia yang menjadi sorotan menjelang memasuki putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di lain sisi, proses netralisasi oleh Romeni belum juga membuahkan kabar yang signifikan. Namun kalau kedua pemain ini bisa bergabung maka hal tersebut tentu akan sangat positif bagi Sintayong dan tim nasi Indonesia. Soal kemampuan dan kualitas, Romeni dan Mathieu sama-sama bermain di Eropa. Hanya saja saat ini, Mathieu bermain di Liga Armenia bersama FC Noah sedangkan Romeni bersama FC Ultra di R&VC. Ya, usia Romeni masih 24 tahun tapi punya kemampuan dan pengalaman yang impresif. Sedangkan Mathieu berusia 28 tahun dengan segudang pengalaman bermain di berbagai klub. Ole Remeni sendiri merupakan penyerang murni yang mencatatkan 1 gol dari 15 pertandingan bersama FC Ultra di musim lalu. Sedangkan Justin Mathieu bisa bermain di berbagai posisi di lini depan dengan mencetak 4 gol dan 7 asis dari 33 laga di musim lalu. Gendati punya perbedaan statistik yang cukup menonjol oleh Romeni nyatanya punya nilai pasar yang lebih tinggi ketimbang Justin Mathieu. Belansi dari transfer market, Romeni saat ini ditaksir punya nilai sebesar 14 miliar rupiah, sementara Justin Mathieu diprediksi bernilai 4,8 miliar rupiah. Persis ketika gelaran Piala Asia U23 2024 di Qatar, Garuda Muda yang tadinya dianggap paling lemah justru menjadi momok yang meresahkan. Menumbangkan Australia, mengalahkan Jordania, memulangkan Korea Selatan tembus semifinal, dan menduduki peringkat keempat kompetisi bergensi tersebut sampai berlaga di playoff Olimpiade. Siapa sangka, siapa yang tak bangga. Betalitas para pemain sudah teruji dan akan terus diuji demi melahirkan pengalaman berharga untuk memajukan sepak bola tanah air di bawah komitmen federasi ataupun asuhan Sinteyong. Pasukan merah putih diharapkan terus terbang tinggi, namun tentunya langkah skuad Garuda masih sangatlah panjang. Menatap kualifikasi Piala Dunia 2026 di mana tim nasional Indonesia harus berhadapan dengan lawan-lawan yang berat, dukungan supporter sudah pasti selalu mengalir. Soal dukungan, para penggemar sepak bola Indonesia memang tak perlu diragukan lagi. Bahkan ketika lagia pemungkas melawan Filipina sekaligus penentuan menuju ronde ketiga, supporter memecahkan rekor penonton terbanyak sepanjang 108 pertandingan. Kerja keras pemain, pelatih ofisial, serta berbagai pihak yang berkaitan ditambah dengan dukungan deras yang tidak akan berhenti diharapkan mampu memantapkan langkah tim nasi Indonesia dalam menyusun jalan terjauh menuju Piala Dunia 2026. Apapun yang menjadi hasil perjalanan panjang yang ada di depan mata ini, skuad Garuda sudah berjuang. Ya, seharusnya tidak akan muncul salah menyalahkan, lantaran bisa bersaing bahkan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di ronde ketiga. Kualifikasi juga sudah tercatat sebagai sejarah dan pencapaian yang luar biasa. So, teruslah berkembang pesat Garuda. Dukungan kami selalu menemani langkahmu. Terima kasih telah menonton!